Pemirsa di segmen Muslimah Corner, kali ini kita akan mendengar cerita inspiratif yang mengingatkan kita untuk tidak lupa bersyukur di tengah kondisi pandemi COVID-19. Langsung saja kita simak kisah dari seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu Meli Go Slow berikut ini. Halo, Assalamualaikum Pemirsa Metro TV. Gimana puasanya? Kasih puasa kan? Mana puasa? Mana ada COVID? Mana apa? Mana pokoknya segala macam, tapi saya yakin pasti semuanya batal, pasti semuanya pada itu, pada kuat. Ayo masuk, masuk, masuk. Iya kemarin itu aku membuka endorse gratis ya buat pedagang-pedagang karena aku juga kan juga suka dagang. Aku ada clothing juga, label collection, jadi merasakan banget bahwa keadaan sekarang ini sangat sulit untuk semua sektor ya. Apalagi yang sektor-sektor gede aja sulit, banyak yang di PHK gimana pedagang-pedagang kecil gitu. Nah kalau mereka bayar endorse ke public figure kan pastinya juga berat, ya harus keluar uang. Tapi gimana bisa promosi dengan, dengan apa namanya, dengan masif gitu kalau nggak dipromokan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang followernya banyak gitu. Jadi aku membuka peluang itu kepada mereka banyak banget, hampir delapan ratusan. Ya Alhamdulillah saya, ini tahun ke-25 tahun saya bersama Santo. Alhamdulillah pernikahan kami sudah dikalauannya dua anak, Kale dan Abe. Terus ya gitu deh kalau misalnya, apa namanya, ditanyai tips langgam, gimana gitu ya kita mesti saling komunikasi ya. Komunikasi itu yang paling penting di atas segalanya, terus juga ya mencintai kekurangannya. Maka kalau mencintai kelebihannya kan gampang, kalau mencintai kekurangannya nanti yang sisa, itu yang harus diadai. Ini salah satu momen, momen aku sama Mas Santo, waktu itu aku ke tempat gempa di Lombok ya. Itu kita bener-bener mengunjungi, apa namanya, mengunjungi yang panahnya retak segalanya segalanya segalanya. Jadi, dan kita punya dua anak asum di sana, yang kita adopsi atau sudah mati, membiayai sekolahnya ya sampai dia lulus. Alhamdulillah ini momen yang paling tak terlupakan dalam hidup saya dan Mas Anto. Menurut saya banyak sekali, moja-mohja dari luar negeri, kemana-mana yang indah-indah banyak. Tapi ini yang paling momen itu yang ini, karena saya sama Mas Anto benar-benar pas malam itu, horor ya, karena kita tidur di hotel juga yang sudah harta. Dan habis itu pas kita di sana, terjadi gempa lagi di mana? Palu sih. Palu. Ya. Jadi pas kita di sana, pas gempa palu. Jadi bener-bener mencekam dan aku merasa, Mas Anto apakah kita masih bisa pulang atau kemana-mana atau enggak. Ya juga apa. Itu momen yang paling tidak terlupakan. Menurut aku sih kalau misalnya soal KDRT itu, ya mungkin juga mereka stres ya, karena mata pencaharian mereka ada yang berkurang banyak, bahkan ada yang hilang. Buat pemirsa tetap tawakal, tetap sabar, tetap ikhlas menghadapi semua ujian ini. Kalau saya ini kuncinya satu, saya selalu berpikir umur saya 46 tahun. 46 tahun itu banyak sekali ilham yang Allah berikan kepada saya, banyak sekali penghargaan dari musik, dari film, dari berbagai macam. Saya dikasih 2 orang anak, saya dikasih suami yang sangat baik dan sabar. Banyak sekali yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru satu bulan mendapatkan jawaban dibanding 46 tahun dibanding satu bulan. Jadi itu yang mesti kita tanemin ya. Bahwa sebenarnya kalau dibanding dengan keadaan yang baik, jauh banyakan yang baiknya dari keadaan yang baiknya. Nah, pemirsa Network TV, terima kasih sudah menyikuti tadi ya. Pokoknya kita lalui ujian ini bersama-sama. Kalau sendiri pasti berat, tapi kalau bersama-sama pasti ringan. Allah nggak tidur, pasti semuanya akan berlalu dan kita akan berkeliatan lagi dengan normal. Tetap semangat, semangat, semangat.